Ketenangan warga Dusun Tengah, Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo pada Senin Dinihari menjadi tegang saat warga memergoki ada laki-laki masuk ke dalam rumah janda beranak dua. Laki-laki tersebut diketahui bernama Rohim, 32 tahun, warga Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumber Asih, dan si janda kembang bernama Rumina, usia 34 tahun. Yang membuat warga marah, Rohim sempat menantang warga Desa bahwa dirinya kebal senjata tajam, sehingga dengan semaunya kencan ke rumah janda. Kekesalan warga semakin memuncak saat yang bersangkutan tidak mau meminta maaf. Dalam sekejap ratusan warga sudah mengepung Rumah Rumina yang bekerja di pabrik garman. Masa yang sudah tersulut emosi beberapa kali melempari Rumah Rumina hingga menyebabkan kaca jendela dan genteng rusak. Setelah dua jam berlangsung, akhirnya puluhan anggota Polres Probo Linggokota datang ke lokasi. Negosiasi sempat berjalan alot, hingga akhirnya polisi melakukan tindakan tegas. Dengan pengawalan ketat, Rohim berhasil dievakuasi ke Mapolres. Sedangkan Rumina dievakuasi menggunakan truk Sabara. Menurut AKP Nanang Fendi, Kasat Resrim Polres Probo Linggokota, sampai sejauh ini pihaknya hanya mengemankan kedua pasangan selingkuh. Pasangan laki-laki statusnya mempunyai istri. Jika istri pasangan laki-laki melapor ke polisi, maka statusnya akan dinaikkan menjadi terlapor atas kasus persinahan. Farid Falevi, JTV